Hai assalamualaikum sobat YouTube ketemu lagi dengan kami di channel Alim Bangunan di video kali ini kami sedang melakukan pemasangan batu sikat coba ya ini proses pemasangan batu sikat untuk tahap yang pertama tahap awal adukan ini harus kita ratakan terlebih dahulu dan adukan ini harus dibuat dengan super atau semainya yang lebih banyak juga dan ini batu sikat yang akan kami gunakan ini ukuran sedang kami menggunakan batu sikat dengan panca warna sobat ya karena warnanya campuran dan setelah adukan sudah digosok atau sudah diratakan di sini di atasnya kita taburin semen kering sobat ya tujuannya supaya nanti batu sikat bisa menempel dengan kuat dan tidak mudah lepas saat sudah terpasang sobat ya jadi semennya dibuat lebih banyak supaya pemasangan batu sikat ini hasilnya lebih maksimal setelah taburan semen sudah dikasih dengan merata sobat ya lalu kita taburkan batu sikat ini dengan merata juga untuk jaraknya disini harus dibuat serapat mungkin sobat ya dan diusahakan supaya batu sikat ini tidak bertumpukan jika nanti bertumpukan tentu malah tidak akan menempel pada adukannya sobat ya di sini kita kasih taburan batu ini dengan merata jaraknya harus serapat mungkin sobat ya supaya nanti jika sudah terpasang batu sikat ini terlihat lebih rapi karena jika jaraknya terlalu jarang nanti hasilnya kurang rapi sobat ya disini jaraknya harus diperhatikan dibuat serapat mungkin untuk pemasangan batu sikat ini sobat ya dan disini untuk penaburan batu sikat sudah rata sobat ya disini sudah rata semua dan jaraknya sudah rapat disini jaraknya rata sobat ya bisa diperhatikan untuk jaraknya dan ini kami menggunakan keramik untuk meratakan atau memasukkan batu sikat ini ke dalam adukan sobat ya karena tidak ada papan kayu sebenarnya bisa menggunakan papan kayu untuk meratakan atau memasukkan batu sikat ini ke dalam adukan tujuannya supaya batu sikat ini masuk ke dalam adukan dan tidak mudah lepas jika sudah terpasang sobat ya dan batu sikat ini posisinya bisa rata dengan keramik di sekelilingnya karena ini batu sikat untuk bingkai di pemasangan keramik lantai ini sobat ya jadi untuk kombinasi setelah batu sikat sudah dimasukkan ke dalam adukan secara rata disini kita gosok kembali sobat ya kita gosok secara merata supaya batu sikat tertanam semua ke dalam adukan ini supaya batu sikat jika sudah terpasang nanti lebih kuat sobat ya dan tidak mudah lepas saat sudah terpasang dan ini pasir yang dijemur sobat ya ini kami menggunakan pasir untuk proses pengeringan atau penyerapan batu sikat nanti kenapa menggunakan pasir sobat ya karena supaya lebih cepat dan lebih mudah dalam memasangkan batu sikat ini ini sikat kawat yang akan kami gunakan sobat ya kami menggunakan sikat kawat yang halus dan ini pasir yang sudah disiapkan ini pasir yang sudah kering pasir ini sudah dijemur sobat ya supaya nanti lebih cepat menyerap adukan yang ada di dalam batu sikat ini dan ini pasir kita taburkan secara merata di atas adukan batu sikat ini sobat ya kita ratakan supaya adukannya lebih cepat terserap oleh pasir ini sobat ya karena karena ini pasir yang sudah dijemur dan sudah dikeringkan supaya nanti adukan lebih cepat menyerap dan lebih cepat kering untuk batu sikatnya sobat ya supaya proses pemasangannya lebih cepat rapi setelah pasir sudah ditaburkan secara merata kita langsung saja sikat menggunakan sikat kawat ini sobat ya untuk tahap pertama biasanya proses penyikatan ini agak lama karena pasir masih menggumpal pasir jadi lebih basah sobat ya karena menyerap adukan yang di dalam batu sikat ini dan ini harus kita sikat sampai bersih pasir dan adukan ini sobat ya sampai warna batunya ini muncul dan batunya ini terlihat lebih cerah sobat ya untuk proses pemasangan batu sikat ini harus kita lakukan dengan sabar dan latin sobat ya karena jika pemasangan batu sikat tidak dilakukan dengan sabar dan latin tentu hasilnya tidak akan maksimal dan hasilnya kurang rapi sobat ya karena proses ini harus dilakukan secara berulang-ulang sampai benar-benar batu sikat ini warnanya lebih cerah lebih muncul sobat ya jadi jika masih budek harus kita lakukan lagi proses taburan pasir ini supaya batu sikat ini warnanya lebih cerah sobat ya dan ini untuk tahap yang pertama sudah dibersihkan tahap yang pertama sobat ya untuk taburan pasir yang pertama tadi sudah disikat sampai bersih dan ini untuk batu sikatnya sudah muncul namun disini masih terlihat belum pening sobat ya jadi masih kotor karena masih banyak adukan yang di dalam sini jadi nanti harus ditabur lagi pakai pasir sampai berulang-ulang sobat ya biasanya proses penaburan pasir ini bisa 3 kali sampai 4 kali sobat ya jika menggunakan pasir kering tentu akan lebih cepat untuk membersihkan batu sikat ini namun jika pasirnya basah tentu akan lebih lama sobat ya untuk proses penyerapannya dan ini proses taburan pasir yang kedua terlihat lebih cerah warna batunya sobat ya ini lebih muncul warnanya beda sama tahap yang pertama tadi disini bisa diperhatikan sobat ya untuk proses ini harus dilakukan secara berulang-ulang dan bahkan saya juga sering melihat sobat ya untuk proses pemasangan batu sikat namun taburannya tidak menggunakan pasir taburannya menggunakan semen kering jadi jika menggunakan semen kering itu malah lebih lama proses pemasangan batu sikat ini sobat ya karena prosesnya lebih lama dan untuk warnanya juga terlihat kurang cerah batu sikatnya jadi batu sikat nanti hasilnya malah buteg sobat ya karena terkena taburan semen kering beda dengan taburan menggunakan pasir yang sudah dikeringkan sobat ya jadi disini prosesnya juga lebih cepat dan batu sikatnya warnanya lebih cepat muncul sobat ya karena adukan yang di dalam sini cepat menyerap di dalam pasir yang sudah dikeringkan tadi dan disini harus disikat terus sampai benar-benar pasir ini bersih sobat ya dan sampai batu sikatnya warnanya muncul lebih cerah disini harus dilakukan secara berulang-ulang untuk proses penyikatannya dan ini setelah empat kali penaburan pasirnya sobat ya jadi pasir ini harus disikat sampai benar-benar bersih disini warnanya lebih cerah dan lebih muncul untuk warna-warni batunya sobat ya jadi proses ini harus dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan dengan kesabaran ini pasirnya sisa-sisanya harus disikat dan dibersihkan sobat ya supaya batu sikat ini terlihat lebih bersih dan lebih rapi oke sobat youtube sekian video dari kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sobat youtube semua jangan lupa like share dan tekan tombol subscribe supaya sobat youtube bisa mengetahui tentang video-video terbaru dari kami terima kasih terima kasih terima kasih